Marak terjadi pencurian, seorang kepala desa di Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau, menggelar sayang bara, tangkap maling. Bagi warga yang berhasil menangkap maling, akan diberi hadiah jutaan rupiah. Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi kriminalitas, khususnya aksi pencurian. Di desa Keritang, Kabupaten Indra Giri Hilir, kepala desanya berinisiatif mengurangi aksi pencurian dengan cara unik, yakni menggelar sayang bara berhadiah. Sayang bara berhadiah ini diumumkan secara terbuka dengan memajang beberapa baliho di sejumlah dusun. Bagi warga yang berhasil menangkap maling, akan diberi hadiah jutaan rupiah. Jika maling yang tertangkap malam hari, akan diberi hadiah 1.500.000 rupiah, dan kalau siang hari, akan diberi 1 juta rupiah. Di gelarnya sayang bara ini dikarenakan maraknya aksi pencurian dalam satu bulan terakhir. Desa kita sudah tidak aman, banyak sekali pencurian, pencurian sawit, pencurian mesin air, pencurian lain-lain lah yang terjadi. Jadi saya merasa kecewa dengan kondisi seperti ini. Jadi saya selaku kepala desa, berpikir kalau diadakan ronda, seminggu atau dua minggu sudah tidak lagi ada yang datang. Jadi maka dari itu saya berpikir untuk mengadakan sayang bara. Sayang bara yang digelar oleh pihak desa ini disambut warga dengan rasa gembira karena bisa menciptakan rasa aman. Selama ini warga merasa resah dengan aksi pencurian di desa mereka. Aksi pencurian di desa Keritang sudah berlangsung hampir satu bulan. Warga sangat resah dan kewalahan dengan banyaknya barang yang hilang. Pencuri tidak memilih barang yang dimaling, mulai dari tabung LPG 3 kg sampai ke buah sawit. Dari Kabupaten Indra Girihilir, Riau, Arief Budiman, Superto, TV One mengabarkan.